Mencuri sepeda motor di sebuah minimarket, seorang pria warga Kabupaten Boyolali ditangkap polisi. Penangkapan terhadap pelaku berdasarkan rekaman video dari CCTV yang terpasang di minimarket. Inilah rekaman video dari kamera pengawas atau CCTV saat pencuri beraksi di sebuah minimarket Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Tampak pelaku dan korban berada di teras minimarket, kemudian pelaku membawa kabur sepeda motor saat korban masuk ke dalam minimarket. Tindak pencuran terjadi pada 27 Januari 2023, pukul 11 malam, dan pelaku berhasil ditangkap di rumahnya di wilayah Teras Boyolali. Pencuran terjadi saat korban pulang bekerja dari Kecamatan Sawit menuju ke Lego dan sempat berteduh karena turun hujan deras. Korban kemudian masuk ke dalam minimarket untuk membeli rokok, namun korban lupa mencabut kunci sepeda motor. Pada saat itu, pelaku juga berteduh di minimarket dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Setelah korban keluar dan mendapati sepeda motornya tidak berada di lokasi parkiran, korban kemudian melaporkan ke Mapolsek Banyudono. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku pencurian di rumahnya tanpa perlawanan. Pelaku diketahui menggadekan sepeda motor curian senilai 3 juta rupiah, dan uangnya telah habis untuk membeli telepon seluler dan pakaian. Selain mengamankan pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti sepeda motor hasil curian, telepon seluler, dan sejumlah pakaian. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Boyolali, Tata Ramanta, Ainews, melaporkan.